Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Pembelajaran yang kemarin Kita belajar tentang apa kemarin? Transformasi kesempatan Apa yang dimaksud dengan transformasi kesempatan? Transformasi yang membanggara Membanggara Oke, betul Terus Jika dikatakan dia transformasi kesempatan Jika apa? Atau tidak kan? Jika T Memetakan garis-garis Memetakan ukuran Mengarakan ukuran sejud Dan mengarakan ukuran Mengarakan sejajaran Oke Yang lain, kita paham? Ya, ya, ya Nah, sesuai dengan Dan persempatan kita di awal keperluan dulu Ada diskusi kelompok Nah, hari ini kita diskusi kelompok tentang Apa? Apa? Habilitas 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 Tolong Diterhatikan Yang terima kasih Dan jika ada pertanyaan Atau tambahkan Nanti ini Habilitas 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 Pemerhatian dari sehat-sehatnya Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri Yang pertama adalah Pengertian aktivitas dari sehat-sehatnya Definisi dari aktivitas perspektifitas ini adalah Dipilih sebarang baris S Dalam efluid dan sebuah alat Yang ditunjukkan oleh sucik alba Yang dianggapnya benar S Dipilih pula Suatu gulangan Bilmiu positif atau negatif Yang tidak nol Dipilih sebarang fungsi Dengan hukum komposisi Sebagai berikut Yang pertama Garis-garis yang Menghubungkan pasangan Dua titik P Dan P aksen Yang berpasangan sejajar Dengan arah yang diketahui Untuk dua titik P Dan P aksen Di jawabat P aksen Kali P bintang Per P P bintang Itu sama dengan Miu Dengan P bintangnya itu ada titik potong Dan P P aksennya dengan S Transformasi ini disebut Afinitas Perikatifitas Dan dinyatakan dengan Lambda S Alpha Dan Miu Dimana S itu adalah Disebut dengan sumbu afinitas Dan Miu itu adalah Faktor skala Dari afinitas Alpha itu disebut dengan sumbu afinitas Yang selanjutnya adalah Sifat-sifat afinitas Persekutifitas Yang pertama Adalah Afinitas Persekutifitas Memetakan suatu titik Untuk titik Menukis bayangan Suatu titik Oleh afinitas Persekutifitas Terbentuk Yang pertama Kita itu buat Sumbu afinitas Tesnya Bulu Lalu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Minum selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Pakai campri ini Dan lagi Nah, ada kok problem lain? Mungkin ada Umat yang biasanya dipakai dalam bidang ini Dipakai campri Nah, kenapa nggak bisa dihubungi tersebut? Kalau tersebut, kita biasanya manual Dan kita nggak tahu Bener nggak? Ini adalah gambarnya seperti ini Atau Begini Bisa itu sampai gambar sendiri Ini sudah ada Nanti bisa gambar sendiri Tapi bisa Maksud saya buat sendiri tapi sudah ada Aslinya Nah, saya buat sendiri lagi Buat ini bisa Tapi kalau kita pakai Langsung Maksudnya tanpa penggunaan ini Kalau ada kan yang tidak Tahu gunakan tentu sana Ya, kalau pakai program ini Nanti apakah dalam kelompanya Dari itu nanti sudah bagus Kita temukan Nah, seperti itu Untuk masalahnya Mbak Gita Apakah adosifnya? Kenapa kalau harus di screenshot? Ini, kemarin Dan pas saya ini Itu saya tidak pakai Saya tidak menggunakannya Tapi secara langsung Saya pakai di Sender yang saya pakai ini lagi Jadi, saya nggak melakuin langsung Program ini Ini warnaannya seperti ini Jadi, yang ditutup Pakai Seperti ini Dan di bungunya yang saya pakai Itu juga bungunya seperti ini Ya, nanti bisa dibuka sendiri Ada programnya Silahkan di Apa ya Jika saya pakai Yang salah betul Ada buji lain Ada kalau Masalah Setelah Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.